Halo semuanya, kembali lagi di channel Adrelon Dan hari ini gue mau kasih sesuatu guys Suatu rahasia building yang harus kalian tau Yaitu adalah Ting 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 Yap Garis Literally Garis guys Ini garis ya guys Garis Kenapa garis penting? Garis itu adalah sebuah dasar dari semua bentuk Ingat, semua bentuk itu mulai dari Dari apa guys? Dari garis Betul sekali Ya, jadi kalau kalian lihat disini gue ada kasih beberapa contoh Disini ada garis Jadi disini ada kotak Kalian buat kotak nih yang simple nih Buat kotak Ini ada 4 garis Ada 1 Ada 2 Ada 3 Ada 4 Nah gitu Ini juga sama Pentingnya garis ini Kalau mau buat ini ya Kalau buat bangunan yang sangat rumet Kalian harus biasain Sama yang garis-garis-garis gitu Nah contohnya Garis-garis ini Ada garis ini Garis ini Garis ini Nah Jalanan juga sama Ini ada jalanan nih Ada garis Melengkung Ini melengkung apa guys? Ini yang namanya juga Garis Ada berapa garis? Ada 2 Digabung menjadi Jalanan guys Tuh jadi jalanan tuh Jadi jalanan ya 2 garis ini Disini juga ada Beberapa contoh juga garis nih Dimana disini Garisnya lebih lurus Jadi kalau kalian perhatiin ya Garis semakin panjang Semakin banyak Semakin banyak unit ininya Contoh 5 Contoh 5 ya Kita turut 345 Ya kan Turut 345 Ya kan Nah disini Tuh Ini garisnya dia lebih lurus Pokoknya intinya semakin Semakin Satu Satu ininya Sepatu garis kecil ini Makin panjang Semakin lurus Intinya begitu Oke jadi kalian mikir Bang Tapi garis itu Cara mengaplikasikan Kau dalam building Gimana? Kan itu kan Cuman garis-garis doang Oke 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 Gue jelasin dengan simple ya Kita Kita contoh buat rumah Yang sangat-sangat random Contoh ya Kita buat sebuah rumah Rumah disini ya Gue tanpa ngitung aja ya guys Ini gue Santai aja Gue bisa berimprovisasi Santai ya Kita disini Ini sebuah rumah Ini garis ya Garis-garis 4 biji garisnya Terus mungkin kita Buat garis lagi disini Kita bikin Kayak semacam gini Rumahnya jadinya Kalian makin lama Kan bingung tuh Ini gimana caranya bang Kalo ngebuild kayak gini bang Bukannya nanti Apa namanya Bukannya nanti Jadi ngaco gitu buildnya Jawabannya sih Tidak ya guys Ini ternyata salah ya Ini gue Harusnya ini disini Tantesan Tadi rada aneh Nih Kalian lihat ya Ini sebuah rumah Yang ada miring-miringnya Ada miringnya gini ya Terus kalian mau Misalkan contoh Disini tuh Ada kayak sebagian Rumahnya tuh Dia begini Ini Lihat ya Ini gue cuman mulai Dari garis-garis doang ya guys Dari garis sini Garis kesini Garis kesitu Dan ini kalian lihat ya Hasilnya rumahnya bisa menjadi Begini Dan jadinya begini Tuh Kalian lihat ya Ada garis ke atas Kesamping Ke atas ke samping Ke atas ke samping Dan diulang-ulang Menjadi sebuah bentuk Dan jadinya Begini Dan jadinya Begini Tuh Kalian lihat kan Dari sebuah garis-garis simple Dari garis kotak-kotak Kita bisa membuat Sebuah rumah Yang terlihat Terlihat unik gitu ya Jadi Kalian itu harus Gue saranin Kalian bener-bener Belajar garis Karena garis itu Bener-bener penting Karena garis itu Ngetentuin bagaimana Kalian ngebentuk Sebuah project kalian Oke Jadi kalian harus Bener-bener Belajar garis Karena Garis itu Bener-bener Nentuin Bagaimana Terbentuknya Project kalian Jadi kalian Kalau lihat-lihat Sebuah project Pasti Mulai selalu Dari garis Semua bangunan Jadi Kalian coba explore Semua garis Kayak dari lekukan Dari kayak gitu Ada juga mungkin Kalian mau belajar Seperti Belokan Kayak Begini Ada juga yang begini Kayak banyak banget Variasinya Kalian biasain saja Sama garis-garis Jadi lurus Tiba-tiba miring Atau nggak Dari miring Terus miring Gini lagi Atau sebaliknya Kayak jadi Dia masuk ke dalam Tuh Masuk ke dalam Jadi kayak buat Kayak kotak gitu Banyak banget Jenis-jenis semua garis Kalian harus Kayak Pelajarin lah Kayak Mulai Simpelnya tuh Kalian garis dulu ya Kalian mulai dari garis Terus kayak gini kan Contohnya nih Terus taruh sini Kita mau Jamnya dia lebih nekuk Nah Begini Mau lebih nekuk lagi Kita buatnya begini Nah Makin nekuk kan Makin nekuk Makin nekuk Kita taruh lagi nih Kita bikin lebih nekuk lagi Nah gitu Makin lama dia Pokoknya Makin lama tuh Dia makin nekuk aja pokoknya Nih kalian lihat ya Kalau gue Udah mulai Tekuk bagian sini Tekuk sini Tekuk sini Tuh Makin lama dia Makin kayak Makin miring kesana tuh Garisnya Jadi kalian ya Kalian itu harus Biasain sama Belajar Garis-garis gini Pokoknya kalian Kalau ngeliat project Kayak yang Wow keliatannya Gila banget Kalian coba Santai Tarik nafas dulu ya Kalian coba Pikirin garis-garis gitu Coba kalian mikir Ini adalah sebuah garis Bangunan ini Kotak Nih Gue breakdown nih Maksud gue Kalian lihat tuh Wah ini buat ribet banget Coba kalian tenang dulu Kalian coba screenshot Kalian gambar Di Mau di paint Mau di photoshop Mau di hp kau Mau di Apal Pokoknya kalian coba garis Kalian coba lihat tuh garisnya nih ya Nih gue tunjukin Garis-garisnya nih Tuh Itu terbuat dari garis Disini terbuat dari garis Dan jadinya kotak ya Nih kalian bisa lihat ya Tuh Itu kotak Kalian pisah sendiri Terus ini Atapnya Kalian pisah sendiri nih Ini Kita pake blok lain ya Kita coba pake Emerald blok nih Contohnya Nah ini Atapnya nih Wah atapnya ribet nih Ternyata Cuman gini doang guys Cuman dibikin segitiga doang tuh 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 Lihat tuh guys Kalian bisa lihat gak tuh Kalian senang bisiki Jadi kayak buat Kalo ini dilurusin Kalo ini dilurusin Kalian cuman buat Kayak gini doang nih Sebenarnya Kalian cuman Lihat Kayak gini Nih ya Gue tunjukin nih guys Kalo kalian gak percaya gue nih Tuh Nah kalian cuman liat gini doang Kalian liat kan Kayak gini Garis-garis Ini segitiga Kalian bisa liat Segitiga Terus ini kotak Kotak nih Kalian liat nih Kalian liat garis-garis Kalian dari garis-garis itu Kalian jadiin bentuk Dari bentuk itu Kalian baru detailin Tuh Kalian bisa liat ya Kayak gitu Ini juga disini Ada garisnya kan Kalian bisa liat sendiri Nih Gotor sini dah ya Tuh Itu garis Ini kalian garis ini Jadi kalian kalo misalkan Mau ngeliat suatu project Itu kalian mau ngikutin Kalian coba visualisasiin Kayak gini nih Kalian coba gambar Kayak digambar gitu Kayak segitiga Apalagi nih Kayak Pokoknya segitiga Terus ada apa lagi disini Kalian coba gambar lagi Nih tuh Jadi kayak Keliatannya jadi Simple kan Kalo gue giniin Kalo gue giniin tuh Tuh Liat gak Jadi Simple kan Kalian liat Nah jadi gitu guys Kalian kalo ngeliat Suatu project yang gila-gila banget Itu karena mereka udah ngelatih Garis Berkali-kali Mereka buat garis-garis Demi garis Dan jadi bentuk-bentuk yang aneh-aneh Dari situ bisa dibentuk jadi aneh Dan Hasilnya begini Nah Dari sini kalo kalian itu bisa buat kayak Naga sayap Naga sayap Sayap naga gitu ya Sayap naga Contohnya begini kayak Misalkan kita membuat Naga punya sayap nih Wow Ini kayak rangkanya dulu nih Kita buat rangkanya Kita buat garis Tuh kalian bisa liat ya Gue udah otomatis Bisa langsung ngebuat Semua lengkukan yang Enak diliat gitu Tinggal gue hancurin dikit Jadi Lengkungan Lengkungan tuh Liat-liat Lengkungan disini Kita buat kayak gini Contohnya Kita buat ini lebih Turun Kan kita mau buat sayap naga nih Contohnya kan Nah kita buatnya begini nih Keliatannya Wah kayak Susah banget Padahal ini cuman kayak Garis Diputer-puter Dan jadinya begini Kenapa gue bisa buat langsung Gitu Nggak usah gue hitung-hitung Karena gue udah Udah ratusan kali Bahkan mungkin Dari ribuan kali ya guys Gue buat gini Jadi Nggak heran gitu Kalau misalkan Kalian liat temen-temen gue build Atau orang-orang lain build Atau gue yang nge-build Itu Mereka udah tinggal Tinggal buat Go with the flow aja Nge-ngge-ngge-ngge Jadi gitu Ya kalian Kalian liat lah ya Nih Dari garis juga nih Gue liat ya Gue tunjukin nih Dari garis juga nih Ujungnya semua dari garis Kalian kalau buat garis Kayak gini tuh Jangan takut salah dulu ya Di awal ya Kalian yang penting Yang penting nih tipsnya nih Kalau kayak gini Kalian liat yang di Yang di bawahnya Bukan yang di atasnya Atas ini mau kayak gini Mau kayak gini Mau kayak gimana Kayak terserah gitu Yang penting kalian liat Nih Nekuk atau nggak gitu Keliatannya nekuk atau nggak Kalau udah dari situ Udah gampang Kalian tinggal Buat tengahnya Buat lurus dulu aja Nggak apa-apa Buat garis Nih Satu-satu lah ya Buat garis aja dulu Kalau kalian bingung Nih Buat garis begini Kalau kalian bingung Tuh Kalian bisa dari sini Kalian stop gitu Sangat saya disayangkan Coba kalian tinggal ini dah Ditekuk garis ya Garisnya ditekuk nih Lihat ya Perbedaannya ya Nih Dimasukin Kalian masukin Ingat Jarak antar bloknya Jangan ada yang sama Jangan lurus begini semua Ada yang naik Ada yang masuk Ada yang diginiin Ada yang dinaik-naik Turunin gitu Terus mungkin kita Dari sini dia terlalu kayak Keliatan terlalu lurus Dan tuh Kalian bisa lihat ya Sekarang nih Contohnya gini lah Kira-kira ya Kira-kira Sayap naga itu jadi Lebih bervariasi Ini padahal cuman Bentuknya dari garis Terus kalian maju-mundur Maju-mundur Jadinya bentuknya Lebih fleksibel Itu salah satu contohnya ya Salah perumpahaman ya Kalian Pokoknya tinggal Aplikasikan aja Di project kalian Kalian coba Kalian Coba mulai dari sekarang Mulai Pelan-pelan Kalau mau belajar Serius ya Kalau mau belajar serius Coba pelan-pelan Garis dulu Coba buat garis Buat rangkanya dulu Ingat selalu gue bilang Buat rangkanya dulu Buat garis-garisnya dulu Mau gedung kalian Mau nekuk atau enggak Kalau mau buat nekuk Coba benerin dulu Garisnya Baru mulai bangunannya Kayak gitu guys Jadi guys Kalau kalian Paham gitu Maaf ini Kalau misalkan Kalian Rada sulit dipahamin Soalnya ini Bener-bener Feeling main ya Bener-bener feeling Tapi juga kalian harus Belajar juga gitu Feeling Tapi ada harus belajarnya gitu Belajar untuk Ya itu Biar ada dapet feelingnya itu Oke Jadi itu aja guys Dari videonya Thank you for watching Jangan lupa like Dan jangan lupa subscribe channel ini Karena gue akan kasih tips Building-building lainnya And Goodbye Bye